Intro Pemain keturunan yang gagal dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia Resmi gabung mantan klub Virgil van Dijk Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari anda subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Bukan sembarang klub, FC Groningen merupakan klub yang sempat dihuni bintang Belanda, Virgil van Dijk dan Arjen Robben Klub ini menempati kasta tertinggi di Liga Belanda Pemain keturunan Indonesia, Ragnar Orat Mangun, resmi digait oleh klub Redivis FC Groningen Kabar ini membuat gempar publik Pada Jumat 15 April, FC Groningen telah memboyong Ragnar Orat Mangun yang sebelumnya membela Go Ahead Eagles Pemain berusia 24 tahun resmi dikontrak mulai musim 2022 hingga 2023 dan menyepakati kerjasama selama 3 musim Ragnar Orat Mangun pun dibuat semringah bisa bergabung dengan mantan klub Virgil van Dijk dan Arjen Robben Menurutnya, FC Groningen merupakan akan memberikan hasil positif karir sepak bolanya FC Groningen merupakan klub yang stabil di Redivis dan selalu mendapatkan tempat di zona Eropa Ujarnya dikutip dari laman resmi klub tersebut Ia merasa tertantang untuk membuktikan diri bergabung dengan klub papan atas Belanda Ini adalah langkah yang bagus untuk saya di Redivis Saya ingin melihat bagaimana saya bisa berjuang di klub besar di mana ekspistasinya juga akan lebih besar Imbunya Kabar Ragnar Orat Mangun gabung klub FC Groningen tengah menjadi perbincangan Terlebih di kalangan warganet Indonesia yang tak asing dengan nama Ragnar Orat Mangun Banyak yang mengucapkan selamat dan memberikan dukungan kepada sosok yang pernah masuk radar naturalisasi timnas Indonesia tersebut Selama membelak Go Ahead Eagles, pemain berdarah Maluku tersebut juga terbilang produktif Dari 33 laga yang diikutinya, Ragnar Orat Mangun membukukan 4 asis